Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini jam 7 kurang 10 menit tanggal 23 Mei 2024 teman-teman dengan menggunakan vario keluaran pertama atau vario karbu 110 cc saya mencoba membawa motor ini untuk naik ke Gunung Ungaran setelah sejak dari baru motor ini selalu berada di jalan yang mendatar semoga tidak ada kendala di perjalanan nanti karena betul-betul dari baru motor ini hanya berada di kota Jakarta dan selalu jalannya datar dari Banyumanik saya ke Curuglalwe Sicepit daerah limbangan Kabupaten Kendal melalui jalan Pramuka yang masuk kawasan Ungaran dari jalan Pramuka ini saya memelok ke kanan lewat jalan Woryanto atau lebih dikenal dengan jalan Raya Ungaran Gunung Pati Canggiran saya akan menuju ke daerah Canggiran namun saya akan mengikuti Google Map yaitu melewati jalan Pintas nanti di daerah Kuncen di SMP 35 Semarang saya akan berbelok ke kiri mengikuti jalan kecil karena ini jalan Pintas dan dengan pertimbangan saat ini adalah hari Lipur maka berharap jalannya lebih sepi oke teman-teman sebelum kita lanjutkan perjalanan saya atau perjalanan kami menuju ke Curuglawe Sicepit bagi teman-teman yang belum subscribe kami harapkan bantuannya untuk bisa subscribe like, komen, dan tekan tombol loncengnya terima kasih teman-teman saat ini saya sudah meninggalkan batas wilayah Kabupaten Semarang dan sudah masuk ke daerah Kota Semarang atau tepatnya kecamatan Gunung Padi di sampai di Gunung Padi ini perjalanan perjalanan cukup lancar tidak menemui kendala lalu lintas jadi jalan cukup sepi karena menurut Google kami membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 27 menit hingga sampai ke gerbang curug lawe secepit untuk jarak tidak begitu jauh hanya sekitar 53 kilo tapi kenapa dengan 53 kilo ini Google memperkirakan waktu yang cukup lama 1,5 jam jalan naik turun hingga sampai cangkiran sebetulnya saya sudah lewat jalan ini berkali-kali namun nanti begitu masuk ke jalan tembus hingga sampai curugnya saya memang belum pernah melewati jalan ini kami bertiga dengan menggunakan dua buah motor yang satu saya sudah utarakan tadi yaitu vario karbu 110 cc dan yang kedua anak saya berboncengan menggunakan jupiter z nah ini di depan ini teman-teman menggunakan jupiter z jalan sepi lancar dan apa ya cukup halus jalannya walaupun di beberapa tempat ada bekas lubang atau bekas asfal apa ya kepanasan kemudian melengkung namun secara keseluruhan jalan cukup bagus semoga semoga setelah nanti masuk ke wilayah kabupaten kendal jalannya tetap mulus seperti halnya pada saat ini yaitu masih di wilayah kota semarang karena ini jalan kabupaten teman-teman atau jalannya pemda masih sangat lancar hingga saat ini perjalanan kami dan di depan itu kalau belok kiri kita ke konoharjo ini jalan cukup besar tapi saya tidak tahu kenapa google mengarahkan di depan padahal kami juga nantinya sesuai map akan melewati konoharjo saya masih berusaha untuk mencari pom bensin dulu untuk mengisi bahan bakar semoga sebelum apa ya sebelum sampai di tempatnya saya menemui bahan bakar namun map juga menunjukkan bahwa di kuncen ada tempat pengisian bahan bakar nah itu di depan ada pembenzin teman saya akan mampir sebentar untuk mengisi bahan bakar kalau dari sini nah 100 meter di depan itu kita harus belok kiwi teman saya sudah melambatkan sepeda motor saya tinggal 25 meter lagi oh ya itu di depan ada tulisannya SMP 35 oke kami pilok kekiri dan disebelah kanan saya adalah SMP 35 kami mulai masuk ke jalan yang relatif kecil kemungkinan besar kalau mobil roda 4 harus berhenti salah satu apabila berpapasan jalannya tidak begitu bagus teman teman banyak sekali lubang disana sini juga mulai terkerupas namun di beberapa tempat ada jalan yang sudah dirubah ke tetap namun secara keseluruhan dari yang saya lewati cenderung jalannya tidak begitu bagus perjalanan mulai naik terus hampir tidak ada turunan kami naik terus saat ini walaupun tidak begitu curang naiknya begitu baik teman teman jalannya jadi harus berhati hati terus menanjak teman teman nah ini ada jalan datar sebentar nah mulai naik lagi oke kita selalu kemungkinan besar sampai di tempatnya nanti akan naik terus jadi walaupun ini di daerah persawahan namun jalannya tetap naik terus cukup sepi dan kami jarang sekali menemui atau menjumpai kendaraan lain satu dua kami jumpai mobil baru sekali kami jumpai terus pas ik lorus nah kami sampai di jalan yang seharusnya jalan ini yang kalau tadi lewat jalan raya tidak belok di SMP 4 jalan ini adalah tembusannya yang tadi namun memang cukup menyingkat waktu walaupun jalannya sedikit tidak bagus melewati jalan yang benar ini lagi jalannya cukup halus namun juga terus naik teman teman walaupun sudut kemiringannya mungkin hanya sekitar 7,5 hingga 10 derajat namun naik terus masih ada perumahan juga di tempat yang sudah jauh sekali dari kota sepi sekali teman teman atau mungkin karena masih pagi saat ini baru pukul 6 pukul 6 pukul 7 lebih 30 menit baru setengah 8 teman teman kemungkinan karena masih pagi saja maka jalan ini cukup sepi jalan jalan mulai menanjak dengan kemiringan lebih teman mungkin sudah sampai 15 derajat kemiringan jalan ini saya harus menambah gas motor saya untuk melaju dengan kecepatan yang sama semakin semakin menanjak mulai masuk perkampungan yang cukup rame teman teman tanjakan mulai semakin semakin curam ini tanjakannya motor saya semakin melambat dan menikung kiri masih terus menanjak kendaraan saya mulai melambat teman teman oke kembali menikung kiri dan terus menanjak teman semakin sudutnya semakin bertambah kemiringannya dan belok lagi ke kanan dan semakin menanjak oke kita mendapatkan jalan yang agak mendatar sedikit tidak tidak begitu apa ya naik tapi tidak begitu curam cukup kita sampai di nah ini tempat wisata teman-teman di sebelah kiri adalah parkiran nah kalau dilihat jalan sempur tapi ini parkiran ini sudah penuh teman-teman ini adalah sebelah kanan saya adalah pemandian air panas cottage restoran dan parkirannya ada di sebelah kiri nah itu depan itu kapuro masuk ke daerah konoherjo atau apa sumber air panas konoherjo letaknya ada di depan sebelah kiri itu nah ini kalau belok kiri ke mata air panas kita terus jalannya jelek jalannya rusak teman-teman dan kita belok ke kanan kembali menemui jalan jalan yang sudah dipeton tanjakannya semakin parah teman-teman oke menanjak terus semakin menanjak teman-teman melok kiri dan semakin naik semakin panjang semakin sudutnya tinggi dan disini lebih dari 30 derajat ini panjang motor saya kecepatannya mulai turun aduh anak saya sudah lari jauh itu motor saya melambat cukup berat vario 110 ini menghadapi jalan di tempat ini sangat pelan saya kecepatan mungkin di bawah 10 motor saya di sapa orang di jalan sangat pelan genderan saya sudut lebih dari 30 derajat tanjakan ini sangat pelan motor saya hanya kecepatan 5 km per jam mungkin motor saya ini namun terus masih walaupun pelan masih bisa jalan dan mulai melandai oke jalannya mulai melandai oke mulai bisa melaju lagi agak kenceng motornya jadi aku selamat menikmati cukup berat mulai bisa melaju lagi motor saya saya terpaksa berjalan agak siksek untuk meringankan atau untuk menambah kecepatan kendaraan saya itu anak saya nunggu di depannya oke kita akan istirahat di depan sebentar karena pemandangannya bagus dan sambil meninginkan sepeda motor saya teman-teman mari kita lanjutkan kembali perjalanan ini sudah tidak begitu jauh teman-teman hanya tinggal sekitar dua kilo namun jalan tetap naik walaupun tidak tajam mulai lagi naik lagi masih terus naik teman-teman nah ini gerbang masuk desa terus naik jalanan dan tidak begitu baik teman-teman jalan beton tapi sudah pecah pecah ini banyak sekali teman apa security ya mungkin baru latihan dasar mungkin oke jalannya terus naik dengan kondisi jalan tidak begitu bagus terus 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 nih nah itu depan itu kita sudah sampai di tempatnya teman-teman dan sampai ketemu lagi pada episode kedua di jalan-jalan di kunung tunggaran ini sampai ketemu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati